Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama gue Andri Pribadi Dan sekarang kita memainkan game yang berjudul The Cornicle of Inotia Atau lebih singkatnya kita baca Inotia 3 aja kawan-kawan The Cornicle of Inotia 3 ini Udah gak ada Di Playstore, jadi ini kalo kalian mau tau Gue download dimana, gue download secara bajakan Gitu loh Gue tau, kedengerada kayaknya Wah, Bang Andri Main game bajakan gitu kan Bukan masalah itunya, karena game ini udah gak Tersedia di Android gitu loh Dan ini dulu adalah game Gratis di Android Zaman dulu, gitu loh Tapi sekarang game-nya udah diakus Dari Playstore, jadi gue Agak, apa Bukan agak Nyari game ini lagi di Situs bajakan Tapi gue saranin hati-hati kalian ketika Download game di situs bajakan Dan gue gak nyaranin kalian untuk Semua game download di situs bajakan Enggak, kalo gamer bayar Usahain kalo bisa Lebih baik beli kawan-kawan Karena itu menghargai developernya gitu loh Tapi Ini gue beli Download di situs bajakan Kalian Senggak-nggaknya hati-hati Kalo misalnya pengen nyoba juga game ini Takutnya virus dan segala macem ya kan Yang kalian download Bukannya game Taunya virus gitu loh Dan ya Kenapa gue Mau nyoba main game ini Karena game ini Silahnya bisa dibilang Nostalgia pada zaman dulu gitu loh Ini bisa dibilang kayak Game pertama Yang ada di Android Game RPG maksud gue Game RPG pertama yang ada di Android Gitu loh Jadi Ya kita coba aja Gue gak tau Kita new game aja Ini nostalgia banget Gue inget Ini di zaman SMA Kalo gak salah Gue pertama kali main Di handphone kakak gue Zaman dulu Waktu zaman SMA Di Handphone Samsung Galaxy Mini Masih Android pertama kali Baru-baru Boomingnya gitu loh Dan ya Gue agak Keinget lagi sama game ini Dan gue pengen coba gitu loh game ini Ini Sebenernya ada Inotia yang keempatnya Tapi Gak tau kenapa Untuk gue berkesan yang ini gitu loh Grafiknya juga sebenernya Sama aja sih gitu loh Cuma ini Mungkin karena agak ketinggalan zaman Jadi kayak Game ini tuh Diapus dari itu Dan udah gak diurusin lagi Sama developernya game ini Jadi akhirnya diapus dari Playstore gitu loh Oke Gue nyoba Templar aja Continue Yap Takdir Apa yang akan dilakukan Kata ya Untuk merubah Kata ya Takdir dari manusia Ini kayak kepotong ya Tekstnya ya Yang dikonsumsi oleh Keganasan katanya Takdir yang Merusak Kita manusia Kita gak bisa bertindak Hanya berdasarkan keinginan Oh tidak Dia tidak disini Dia tidak disini Bah Lu gak bisa lari kemana-mana Menyerah lah Bah Orang-orang Orang ini nih Orang-orang Orang Medan nih Bah gitu kan Mohon maaf Kalau ada yang orang Medan Gue minta maaf Gue bercanda Gak ada waktu lagi Untuk Orang-orang ini Gue harus mencari Iron Kita mendapatkan Semua teman lo Lo cuma Satu-satunya yang tersisa Tidak Tidak mungkin Iron Gak mungkin Gak tadi Ditangkap oleh Mereka juga Jangan khawatir Lo akan Bergabung Dengan mereka juga Gila Ini warrior nih Tadi gue pake Templar-templar itu Kayak Paladin Atau Ini Kenapa gue pake Itu karena gue Jujur aja suka Karakter yang pake pedang Gitu loh Tapi mungkin Ini karakter susah Karena yang gue tau Templar ini Karakternya Tank Jadi kalau misalnya Anggaplah gue nanti Di petualsa Mungkin gue akan Ulang lagi Dan ganti job Kalian setau gue Dimana lo bawa Para penduduk desa Gak Gue gak akan Beritahu lo Manusia kotor Lo menghabiskan Kesabaran gue Kwe Tunggu-tunggu Mereka Mereka di depan Town hall Town hall itu kayak apa ya Alun-alun kota Mereka ada di depan Alun-alun kota Di utara Utara Lo lebih baik Jangan berbohong Wah I have no reason to lie Gue gak punya Alasan untuk berbohong Lo akan mati Bagaimanapun juga Tutup mulut lo Redi sebelum gue Berubah pikiran Tunggu aja Ini belum terakhir Sorry gue baca teksnya Tadi jalan Apakah disana juga Mereka membawa si Iron Gue lebih baik Dia lebih baik Dia Semoga saja Baik-baik saja Semoga baik-baik saja Gitu lah Sorry Ini sumpah Kontrol itu Lo gak bisa Jalan sambil nyerang Jadi kalau nyerang Lo harus berhenti dulu Ini bener-bener Game Nice Lo mau seru kotor Pergilah Hah Suara itu Sangatlah familiar Apa itu Parker Syukurlah dia bebas Oh tidak Pintunya akan hancur Gue harus Sebaiknya melakukan sesuatu Gue kepencet shop Tapi gak bisa Ini lu gak bisa gerak Kalau misalnya lagi Bertarung Ini bener-bener Klasik banget Kontrolnya Kauan-kauan Terima kasih Kalau bukan karena lu Gue mungkin udah mati Jangan khawatir Ngomong-ngomong Apa lu melihat Iron Maksud lu Saudari lu Iya Tapi gue melihat Dia tadi Tarik Menuju ke Alun-alun Sial Mereka mendapatkan si Iron Parker Pergilah dan Gue harus pergi Dan menyelamatkan Iron Jagalah diri lu Oke Tunggu Lu kelihatan kelelahan Lu perlu Mengisi HP lu Di Spring Atau Spring itu kayak Tempat Mat air gitu Di bagian Barat dari sini Oke Oh Mana Potion S Iron Lucio Apa yang Apa yang Apa yang lu Apa lu Lu manusia Lu berani juga Gue datang Untuk saudari Untuk mengambil saudari gue Apa itu betul Gue akuin Kata Itu sangat Mengesankan Baiklah Lu bisa mendapatkan Dia kembali Melewati tubuh Melangkai Itu Melangkai mayat Kita Abis mananya Lebih baik daripada yang gue pikirkan Tapi Bisakah Lu bertarung Katanya Untuk saudari lu juga Hihihihi Rrrr Airin Lu bajingan Apa yang lakukan pada saudari gue Hehehe Seorang manusia Menyembunyikan Kejahatan Di dalam hatinya Dan gue Hanya menolong Dia mengeluarkan itu semua Sekarang Gue biarkan Kalian berdua Melakukan sedikit Treoni Mwahah Rrrr 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 Sial Bawa Bawa dia kembali Atau balikan dia kembali Bawa dia kembali Ke normal Lu bilang Dari apa Lu adalah manusia yang jelek Di dalam Dan itu Apa Apa yang Harusnya lu tahu Buatnya Apa Cemburu Deception Gue gak tahu apa Hatred Kebencian Dan semua manusia Katanya diisi dengan kegelapan Emosi kegelapan Dan keinginan Atau keinginan Dan emosi Kegelapan Sorry Terima kasih untuk semua Kejahatan lu Di dunia Eh di dunia kami Dan Has become a living hell Dan membuatnya menjadi Nerah kaya hidup Atau Apa Atau lu gak Gak mengataui hal seperti itu Tapi Saudari gue adalah Orang yang tidak bersalah Dia gak pernah melakukan Apapun yang salah Apa yang membuat Dia berbele dari yang lainnya Lihat Dia masih Tidak Apa namanya Masih Tidak Masih terlihat Tidak bersalah Untuk lu Dia juga terisi Hatinya dengan Kegelapan Dan kejahatan Seperti Seperti kalian semua Wah Hahaha Aluh Gue gak biarkan lu Katanya Pergi dari ini Iron Hahaha Lu bisa berterima kasih Ke gue lagi nanti Katanya Untuk membiarkan lu mati Dengan saudari lu Yang Sangat Lucu Apa ini akhirnya Gue gak pernah Bisa menyelamatkan Dia lagi Gue gak bisa mati Dulu katanya Siapa Lucio Lucio Huh Dimana gue Hei Lihat Lu tertidur Bangun lah Apa itu Mimpi Oh Gue minta maaf Tuan Vasili Gak apa-apa Lu lebih baik Bersiap Untuk berburu Tener chest Katanya Atau Apa Tener chest Akan Sangat marah Kalau Lu gak Membawakan Dia Kulit printer Itu kulit Rusak Segera mungkin Kulit rusak Hei Lu gak inget Besok katanya adalah Adul Seremone Atau Upacara Kedewasaan Untuk lu Dan Amelie Bukan begitu Betul Kita perlu Kulit Rusak itu Dan Membuat Katanya Membuat Katanya pakaian Untuk Apa namanya Upacara Kedewasaan Itu gak apa-apa Anak Lu lebih baik Lu mungkin agak Segit nepes Tentang Upacara Kedewasaan Besok Sekarang Kita cari Kulit rusak Itu Dan kita akan Menunggu Kembali Di desa Tunggu Kenapa Ada masa Lu sih Gue pikir Lu mungkin Mantu Gue Mengumpulkan Kulit Rusak Oh Begitukah Gue pikir Ini adalah bagian Dari latihan Untuk Mencoba Mengumpulkan Kulit Rusak Sendiri Bukan begitu Baiklah Kalau begitu Gue akan Kembali Ke desa Oke 8 Letter Ini sih Cuma Murusak Doang Kan Ini Bener-bener Ini Banget Klasik Banget Oh my god I love it Ini Gue kagen Dari tahun 2009 Kalau gak salah Gue Kelas 1 SMA Seinget gue Dulu itu Gue Pertama kali Main game RPG Dunder itu Ya game ini Gitu loh Oke Berarti gue ngumpul Eh ini kok gak salah Bisa dipukul kan Yap Oh Nice Oke Gue kumpulin dulu Kauan-kauan Jadi Gue gak tau Berapa lama Gue bisa ngumpulin Ini semua Oke Delapet Delapan Gue Terus kemana lagi Langsung ke desa kan Ah Kenapa lama Katanya Oke Dapet tas Vasily Apa yang buat Sangat lama Ini udah berapa hari Semenjak Gue minta lu Untuk 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 kulitnya Dan Upacara Kedewasan Adalah besok Ini Ini karena Lucio Tertidur ketika Berburu Ya ampun Tuan Vasily Sangat dewasa Banget ya Lu Ngomong Gue akan Membuat ini Menjadi terburu-buru Ces Jangan khawatir Gue harus Mempunyai Kepercayaan Yang sangat luar biasa Kepada Atas Skill Latihan lu Hahaha Iya Tentu aja Ngomong Apa kita sudah selesai disini Ayo kita Buat Kulitnya sekarang Jadi Lu Lu baik pergi Sampai jumpa Katanya di upacara Upacara Apa namanya Upacara Kedewasaan Katanya Lucio Atau gak Sampai jumpa Di Hari upacara Kita kehabisan waktu Tapi kita Bisa membuat ini Kalau Kita kelaparan Eh Kalau gue kelaparan Ayo kita Buat Kulit ini sekarang Hanya berikan Gue beberapa waktu Lucio Ha Selesai Ini bagus Seperti Yang seharusnya Oke I Finish training In letter For adult ceremony Breast And now I can type Impress With our Traditional emblem Oke Ini selesai Oke All right Do my favor Pick up Dagger A while ago There will Tenor Have skill If you Head west Kalau kebarat You Merchant rap You bisa minta Dia untuk Dagger Dagger Kebarat Barat itu Di kanan Oh Kiri Sorry Hey Lucio Apa yang Lakukan disini Apa yang Lakukan disini Di Islet Oh Amelie Aku Gue cuman Membawakan Berapa Kulit Untuk Charmaine Swiga Hahaha Oh Begitu ya Ngomong-ngomong Lucio Bukan Lu Sikit Nervous Tentang Besok Tentang Upacara Kedewasaan Oh Gue Baik BKJ Hahaha Bagaimana Bagaimana dengan Amelie Aku Amelie Should get Going Amelie Pergi Sekarang Kenapa Gue Gak Suka Bagaimana Cara dia Melihat Bagaimana Cara dia Melihat Kelu Hey 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 Gue bisa mendengar Lu Mohon maaf Tapi Kita perlu Pergi sekarang Oke Dan Lucio Kita sampai Jumpa lagi Besok Di Upacara Oke Amelie Ya ampun Dia Begitu Cantik Oke Sekarang Kita Bebaik Mengantarkan Kain Bajunya Tanya Ke Charmaine Swiga Apa Apa ini Kain Untuk Kulit Untuk Baju Upacara Kedewasaan Terima kasih Bawakan Kesin Lucio Oke Tadish Letter Armor Gue Ingat Hari Dimana Lu Lahir Seperti Baru Aja Kemarin Gue Gak Percaya Lu Merayakan Untuk Menjadi Seorang Orang Dewasa Gue Sangat Bangga Kepada 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 Kalian Berdua Tidak Tumbuh Sekarang Haha Terima kasih Charmaine Ngomong Lucio Apa Lu Memitau Amelie Kalo Tentang Perasaan Apa Lu Memitau Amelie Tentang Perasaan Lu Charmaine Swiga Bagaimana Lu Haha Gue Bisa Ngasih Tau Dari Cara Lu Melihat Dia Katakan Lu Enggak Melakukan Upacara Dan Mempunyai Kesempatan Apa Lu Akan Melakukan Pengakuan Masih Pengakuan Perasaannya Si Lucio Pengakuan Tidak Gue Gak Pernah Bikir Tentang Hal Seperti Itu Dan Bahkan Kalo Gue Ngasih Tau Dia Dia Mungkin Gak Suka Gue Jangan Hati Lucio Gue Sangat Yakin Ameli Sangat Peduli Apa Lu Bikir Seperti Itu Ayo Kita Buat Baju Untuk Upacara Aduh Sorry Gue Sendawa Lagi Baca Sendawa Ini Kadang Kadang Angin Keluar Sendiri Dari Dada Gue Gitu Ayo Kita Buat Pakaian Untuk Upacara Besok Bukan Ayo Mari Oke Upacara Baju Upacara Apa Upacara Kedewasan Telah Selesai Dan Lu Akan Menggunakannya Besok Untuk Upacara Kedewasan And This Is For Dan Inilah Bagaimana Harusnya Digunakan Chief Cliff Bawa Ini Ke Please Take This Traditional To Chief Cliff Bawa Baju Tradisional Ke Chief Cliff Oke Ini Gue Lupa Pake Item Gimana Equip Oh Ini Dagger Ini Baju Siapa Oh Buat Tasnya Oke 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 Ini Gue Balik Kayak Gimana Oke Oh Oh My God Gak Tau Bag Gak Tau Kenapa Di Hapus Sampai Itu Mungkin Karena Udah Gak Ada Yang Main Lagi Atau Mungkin Sejadi Game Ini Udah Gak Menguntungan Lagi Untuk Untuk Developper Sampai Gak 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 Ini apa? Ini kayak bukan village ini. I have item that you can easily see around here. Gue punya item yang mungkin bisa lo temukan di sekitar sini. Gue bisa memberikan item itu kepada lo dan menulis review. Dan percaya akan review. Oke. Percuma gue ke-review page juga karena gamenya udah nggak ada di Android. Sedih kan. Oke, close. Ini mesin apa? Kok ada mesin segala di zaman dulu? Apa ini? Ini gue harus kemana lagi sih? Bentar, ini ada di bagian barat dari ini. Ini berarti gue harus keluar kali ya. Oh, betul. Ambil lah katanya pisau berapa waktu yang lu. Tapi tenor katanya. Merchant wrap. Merchant wrap. Ini merchant wrap. Oke. Oh, suruh gitu doang. Terima kasih ya. Sudah mempressing dagger ini dulu sih. Oke. Oh. I get it. Itu jadi kayak buat mengidentifikasi itunya. Senjata. Tutorial juga. Side quest itu. Kawan-kawan. Oh, ada quest apa-apa lagi kan? Oke, langsung aja. Oh, terima kasih membawakan gue pakaian ini. Oh, udah pake terbut. Akhirnya, besok adalah upacara kedewasan loh. Ayo katanya kita beristirahat untuk persiapan upacara. Lu baik mendapatkan beberapa istirahat. Lu baik beristirahat gitu loh. Baiklah chief, baiklah ketua. Ada kepala desa. Chief itu tergantung di bagian apa. Kalau misalkan di kota, berarti chiefnya itu adalah wali kota gitu kan. Tapi kalau di desa, berarti kepala desa gitu. Hari ini kalian berdua anak-anak akan mengelurayakan katanya. Dan memulai kedewasan kalian. Lucio dan Amelie, selamat karena sudah menjadi orang dewasa. Selamat kawan-kawan. Selamat Lucio dan Amelie. Selamat Amelie. Selamat. Bohodo, gue capek arti ini ya. Terima kasih ketua. Dalam upacara akan dimulai dengan akan dimulai dari dengan kedewasa lulu. Kita harus melakukan tradisi untuk penduduk desa yang muda untuk menyelesaikan satu misi. Bawalah katanya ya. Scared leaf katanya. Dari secretary in the in the deepest part of the giant forest. Dalam hutan yang besar katanya. Di utara. Jalannya menuju hutan di Perlius. Tapi kita punya kepercayaan bahwa kalian mungkin akan selamat katanya. Untuk scary itu atau pohon mengerikan. Gue gak ngerti artinya. Sekarang ayo bersiap-siap untuk upacara kedewasan yang sebenarnya. Baiklah ketua. Baiklah hari ini adalah hari dimana gue akan mengatakan perasaan gue kepada Amelie. Apa lu mendengar? Apa kita akan pergi sekarang? Amelie. Jaga dia. Oke. Jangan khawatir chief. Gue bisa menjaga diri gue sendiri kok. Lu tau kan? Oke. Gue ke secretary ground loket deep inside the giant forest. College secretary lift and adult ceremony. Oke. Sekarang Amelie yang ikutin gue. Bentar. Equip. Ini apa sih? Item special page identifikasi item. Oh. Ini identifikasi item ini. Ini. Oke. Ini material. Bentar. Gue kenapa harus ke utara? Coba pengen ke barat dulu ada apa? Oh. Nice. Oke. Kita putar dulu. Sorry. Gue agak ini. Hah? Ngapain kamu? Dapet duit nih. Ini skill ini buat apa sih? Oh. Ini skill bisa nambah. Oh. Learn. Yes. Pointnya cuma satu doang ya? Skill point. Satu per tiga. Gak bisa belajar lagi kah? Oh. Oke. Oke. Pasif skill doang yang bisa gue pelajarin. Oke. Balik lagi. Back, 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 back. Hahaha. Amelie. Apa tuh? Topi. Amelie pakaiannya apa ya? Pakaiannya kayak jelek amat gitu loh. Bohodo. Mohon maaf Amelie ya. Mohon maaf. Ajar. Meleset apaan serangan gue meleset. Bodoh. Oke. Ini ada apa-apa lagi kan? Coba gue pencek dulu. Ini koin diambil dong. Kampret. Kesel gue. Oke. Ini gue belum waktunya. Oke. Ini apa ini? Boss kah? Yang blood tornado. Level 5. Yes. Wuhu. Dapet prisai. Equip. Oh. Gak bisa. Level berapa? Oh. Belum di-editify. Harus di-editify dulu. Sebelum dipakai. Oke. Gak dit. Seenggaknya kita dapet prisai ya kan? Secretary ground. Secretary tuh kalau salah tanah terlarang gitu ya? Oke. Kita hampir. Pew katanya. Kita hampir sampai ke sana. Di secret tree katanya ya? Atau hutan terlarang katanya di depan? Baiklah. Ini adalah waktunya. Aku akan mengaku ini. Akan mengaku ini. Akan mengaku tentang perasaan gue ke dia. Sekarang juga. Lucio. Amelie. Hah? Aku punya sesuatu yang ingin ku beritahu. Oh. Begitukah? Apa itu? Amelie. Aku. 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 Aku jatuh cin. Masih kek gitu ya. Kalau diartiin. Rrrr. Oh tidak. Apa itu seorang orc? Apa yang dia lakukan disini? Tunggu Lucio. Gue akan melihat dulu. Lucio. Dia gak terlihat sangat baik. Apa kita. Kita harus melakukan sesuatu. Sebelum. Tapi Amelie. Dia adalah orc. Dia mungkin mencoba membunuh kita. Setelah kita menolong dia. Atau setelah kita nyembuhin dia. Gue tahu. Tapi kita gak bisa melihat dia mati begitu aja. Jangan khawatir. Apa Lu gak berpikir seperti itu? Itu betul. Tapi. Baiklah kalau begitu. Sementara gue melihat orc ini. Maukah lu membawakan gue apple horns. Delapan life roots. Dari giant forest. Dia bisa menjualnya di apple horns. Dari apple life roots. Everywhere in the giant forest. Giant forest. Gimana kampret? Oke. Oke. Relief. Chief weakening seeker. Oke. Ini gratquestnya dimana ya? Midmas portal. Start new eventually. Encounter LSA 3 stacks. Oke. Helping dying orc. Three leaves chiefs cleave. Give a leaf with a... Oke. Ini giant itu dimana jir? Aduh. Oke. Fruit leaf. Oh. Oke. Root of life gue dapet delapan. Apa lagi sih? Skill. Bentar. Gue naikin skill dulu. Oke. Ex... Expring horn ini dimana? Ini giant forest kayaknya. Tempatnya namanya. Oke. Dapet satu. Oke. Gue dapet delapan. Ini apa ya? Pada spigala sentolop ini. Oke. Balik lagi. Ke si Amelie. Amelie. Thank you, Lucio. Sekarang gue bisa menyembuhkan dia. Hey. Bagaimana perasaan lo? Siapa lo? Tadi lo gak sadarkan diri dan terluka. Dan kita mencari... Dan kita mencarikan lo dan merawat lo. Oh, mencarikan lo sesuatu dan merawat lo. Merawat luka lo. Gak denget text-nya. Oke. Gue berterima kasih pada lo. Gak ternyata kebaikan lo. Tapi gue gak ada waktu untuk membalas kebaikan lo. Atau untuk berbohong. Atau untuk... Bukan berbohong. Untuk tiduran di sini. Lebih lama lagi. Lai itu artinya ada dua, kawan-kawan. Satu, lai itu artinya bohong. Kedua itu artinya berbaring atau tiduran. Jangan khawatir. Kita gak mengharapkan lo. Membayar apapun. Kita terus berjalan ngomong-ngomong. Tunggu. Bukankah ini? Oh, ya ampun. Ini adalah tempat di mana... Di dalam mimpi gue. Dan ini adalah... Hutan terlarang. Apa? Apa lo berbicara sesuatu? Itu berarti... Lo adalah... Cepat. Kita harus mencari orang tersebut. Sial. Mereka mengejar gue. Sejauh ini. Bagaimana... Bagaimana mereka bisa tahu, katanya. Untuk mencari gue, katanya. Apa lo bilang lo baru aja dikejar? Gue tahu ini entah dari mana, tapi... Lakukanlah sesuatu. Ambil lah seru tangan ini dan... Bawa mereka, katanya, ke Elder. Di Voswin Village. Oke. Desa Voswin. Wind itu artinya desa berangin yang beku. Kalau diartikan di Indonesia aja. Hah? Apa lo memberikan mereka ini untuk kita? Atau seru tangannya maksudnya. Gak ada waktu untuk menjelaskan... Tolong bawa ini... Seru tangan ini. Semunjikan di balik... Sekretari dan... Bisa jadi pada gue, lo gak akan keluar. Gak penting apapun yang terjadi selanjutnya. Tapi... Gak ada waktu. Bergerak. Atau pergi. Hahaha. Kita akhirnya menemukan lo orc. Lo mungkin menemukan gue. Tapi... Gue adalah kundi. Eldes atau tetua... Atau anak ketua dari... Borzak. Dan pelindung dari... Akasa. Gue gak akan pergi... Gak akan jatuh kata tanpa pertarungan. Tanpa bertarung. Gak akan nyerah tanpa bertarung. Semuanya... Serang dia. Hahaha. Janganlah bodoh. Lo... Lo menjadi lemah... Untuk melawan kita. Lo adalah orang yang lemah untuk melawan kita. Dia sudah mati. Benar-benar... Kematian menyedihkan. Apa yang lo tunggu lagi? Gak akan jatuh ya. Cari... Bukan... Ya cari tubuhnya. Atau kayak model... Coba... Kayak... Jarah tubuhnya. Apa ya? Di Indonesia bingung aja deh. Periksa tubuhnya. Gak ada apapun di dirinya. Gue... Gue gak tau dimana... Mereka... Menghilang. Atau sarung tangannya maksudnya. Apa? Ini adalah... Si... Ork bodoh ini membodohi kita. Sial. Gue pikir ini akan berakhir... Sekali kita menangkapnya. Semuanya... Menyebar dan cari... Sarung tangan tersebut. Oh ya ampun. Bagaimana... Ini bisa terjadi kepada dia? Dia mungkin masih hidup. Mungkin kita bisa membawa... Dia kembali. Amelie? Ini sudah terlambat. Lucio. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Ini terlalu banyak untuk kita tangani. Kita kembali dan beritahu ketua. Oke. Berarti gue harus balik lagi kan? Untuk sekarang ini... Lu dan gue akan... Menjelajahi... Petualangan... Takdir. Betul ya. Dan melanjutkannya... Bersama denganku. Mau kalau melanjutkan bersama denganku? Yaudah. Mau gimana lagi? Bentar. Ini ada barang apa ya sih gue? Darkness fragment. Composition material. Oke. Ini gue dapet panah buat apa coba? Buat apa? Gue ekip juga gak bisa. Ya kan? Nih, anggap gue pake panah. Gak bisa. Karena gue warrior. Gitu lho. Oke. Balik lagi. Oke. Selesai. Kerja bagus katanya. Bahwa... Daun... Secretary itu katanya. Ring of Crew. Dimana lu menemukan samantahan ini, Lucio? Lucio, apa yang terjadi? Apa yang salah dengan... Daun pohon ini? Apa yang... Dan ada apa dengan samantahan ini? Kita mendapatkan... Mendapatkan di sana. Di Secretary. Dan kita mendapatkan... Sudah katanya. Dan kita sudah... Baru aja kabur katanya. Dan samantahan ini adalah... Oh tidak. Suhiga. Apa yang harus kita lakukan? The Force Wind... Adalah... Ork yang sangat... Adalah... Kesatria Ork yang sangat kuat. Kalau... Seseorang ingin membunuh mereka... Maka samantahan ini harus menjadi... Sesuatu yang harus di... Something to do with it. Maka samantahan ini harus kita lakukan... Kita harus melakukan sesuatu untuk samantahan ini. Dan gue pikir... Kota kita... Pastilah sangat kecil untuk ditangani. Kita baik-baik-baik... Mengbalikannya ke... First Wind Ork. Gue setuju. Sekarang... Kita harus mengantarkan... Siapa yang akan mengantarkan samantahan ini? Ketua. Gue akan mengantarkan samantahan ini... Kepada Ork. Amelie? Gue adalah orang dewas sekarang... Dan Ork menyerahkan... Hidupnya... Untuk... Samantahan ini. Gue ingin menjaga... Janji gue kepada dia. Tapi Amelie? Mereka adalah Ork. Dan mungkin akan membunuh lu juga. Lucio... Betul Amelie? Ini lebih berbahaya daripada... Apa yang lu pikir? Gue tahu... Berbahayanya ini. Dan itulah kenapa... Gue pengen pergi. Dan daripada... Gue melakukan sendiri... Dan membayakan... Lebih baik gue pergi sendiri... Daripada membayakan orang lain. Ah... Itu... Baiklah Amelie. Kalau itu yang benar-benar yang lu inginkan... Pergilah. Lucio... Ayolah. Kasih tahu dia apa yang lu... Lu pengen pergi dengan Amelie gitu ya. Kamiswi gak? Apa lu... Harus mengatakannya sekarang? Ketua... Gue akan pergi dengan Amelie. Benarkah Lucio? You are in this. Lu ikut juga. Gue juga... Di sana dimana... Dia meminta gue. Jadi... Mungkin ini... Ini lebih penting... Akan penting... Akan... Important itu... Akan perlu. Dan gue gak bisa membiarkan dia melakukan ini sendiri. Bagus juga. Ini mungkin... Tidak... Bukan ide yang bagus tapi... Bukan ide yang bagus mengirim dia sendiri. Atau membiarkan dia pergi sendiri. Oke kalau begitu. Kalian berdua... Akan pergi ke... Voss Wind Village. Segera mungkin. Dan desa Voss Wind Village ini katanya ada di... Wind Cave. Ke... Timur. Terima kasih Chief. Dan... Terima kasih Lucio. Oke. Ini gue... Amelie... Tunggu sebentar. Hah? Carmen Swiga? Karena kalian akan menjadi orang dewasa hari ini... Gue gak merasa akan aman kalau lu... Pergi tanpa perlindungan. Amelie... Gue mau ambil ini. Emblem perlindungan. Emblem kebangkitan. Atau kalung kebangkitan. Carmen Swiga? Apa ini? Ini adalah emblem kebangkitan... Dimana akan menolong lu... Untuk menguapkan kekuatan lu sebenarnya katanya. Dan memberikan lu... Heal. Secara gak langsung... Secara langsung lu akan... Meng-summon katanya... Callhammer dari... Dari langit. Dan melindungi diri lu sendiri dari... Orang yang menyakiti diri lu. Begitu ya. Gue gak tau gue bisa melakukan ini atau enggak. Anggaplah ini sebagai hadiah dari... Adi-adih selamat dari... Karena lu sudah menjadi orang dewasa. Sekarang, kumohon kembalilah dengan selamat. Dan menuju ke Force Wind Village. Oke. Bentar. Ini Identify mana? Yes. Ini buat apa ya senjata-senjata panah ini? Gue bingung jadi ya. Perlu gak gue gitu doang? Trending Sword ini gue sama aja kan? Equip. Level 4. Increase HP. Increase HP. Oke. Ini apa? Iya. Oh. Iya lah. Belajar. Yes. Hammer. Plestial Hammer. Skiller buka. Oke kawan-kawan. Ini gue gak save gimana ya? Gue lupa. Sistem save. Oke. Kita simpen. Oke gue resipin dulu aja. Makasih yang nonton. Jangan lupa subscribe. Gue akan lanjutin ini besok mungkin. Ini gue agak nostalgia banget. Walaupun gue gak tau nih jalan ceritanya akan bagus atau enggak. Atau akan buruk gitu loh. Karena ya namanya game RPG di Android. Yang bisa dibilang lumayan tua gitu loh. Jadi ya kalian jangan ngarep ini akan sebagus seperti Coromon atau mungkin Octopath Traveler. Karena ya Coromon Octopath Traveler adalah game yang bener-bener bagus gitu loh. Dan juga dari developer gede gitu kan. Kalau ini emang dari developer kecil game mobile gitu kan. Jadi ya kita lihat nanti lagi aja kawan-kawan. Makasih. Sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. O-ha-yo Konnichiwa Konbanwa いつ見てるか分からないから 挨拶全部 毎日毎日 お仕事してくれて ありがとうございます Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.